Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Rise One Time, Rise and Shine, seperti semangat pagi. Kali ini kita main Clock Tower, game ini salah satu dari game pertama yang masuk dalam genre survival horror. Bukan Resident Evil di PS1, tapi sebenarnya game ini. Tapi itu masih bisa diperdebatkan, karena kita mendefinisikan survival horror itu dari yang menginspirasi atau yang memulai. Berbeda-beda ya perspektifnya. Jadi Clock Tower ini cuma dirilis di Jepang dan ini aku lagi main. Bajakannya, karena pen translation, Inggris, aku nggak bisa baca muntun. Yaudah kita langsung aja. Let's go. Rise in the granite orphanage, Jennifer and her friends. We're wanted as adopted daughters. It happened in September. Laura, hurry up. We want to be there before sunset. Miss Mary. Yes. From now on, what kind of place will we be living in? That's the fifth time you asked. Yeah, kamu nanyain terus sih. Nggak, apa, nggak pernah dijawab. Don't worry. It's a very nice place. We're almost there. See? Di tengah-tengah-tengah hutan. Sangat tidak mencurigakan ya. Apakah mereka membayar pajak tanah atau nggak? Nggak tahu. What a huge place. Lukisan-lukisan siapa? Kenapa banyak banget sama semua ya lukisannya. The main hall is gigantic. I gotta go get Mr. Barrows. Everyone wait here. Lama banget kamu jalannya. Oke, sekarang kita bisa gerak. Di sini gamenya point and click ya. Kita pakai kursor yang ada dari gamenya. Dan kita bisa klik-klik apapun, dimanapun. Dan karakter kita. Siapa namanya? Aku lupa. Nggak tahu. Bakal jalan ke sana. Coba kita ngobrol sama orang ini. Si rambut merah. I don't know if I'll ever get used to this place. Hmm? Eh. Loads around paranoid. Siapa kamu? What is it? There's something wrong. This house makes me uneasy. Gitu aja. Oke. Hey, and. You want to know what kind of guy Mr. Barrows is, right? Ya. Jalannya kenapa lambat banget. Kamu bisa naik atas, tidak. Sepatunya enggak. Belum ada skill buat naik tangga. Yaudah, kita sambil nyari skill buat naik tangga. Kita masuk ke pintu ini dulu. Oke. Sebentar lagi nyampe. Mohon bersabar. Lock. Di kunci. Kita harus jalan ke sana kemari. Dengan walking speed seperti ini. Aku sendiri baru pertama kali ini main-main. Jadi, ya, enggak tahu. Ini benar-benar blind playthrough. Ada pintu yang kebuka di sini. Oke, kita ke sana. Gimana cara masuk ke dalam pintunya? Eh, tolong kamu masuk. Mary, she's taking a long time. Should I go find Miss Mary? Iya, tolong. Kono sih. Oke, ada musik sekarang. Akhirnya nggak sunyi. Tempat apa ini? Ada suara teriak. Nggak usah diikutin. Ya. Pada hilang. Come on. This isn't funny. Siapa yang bilang lucu, ha? Yaudah lah. Eh, akhirnya dia bisa lari. Keren juga. Bisa masuk ke sini nggak kamu? Hmm. Ini pohon. Akar pohon atau runtuhan? A deep crack in the wall. It's crumbling. Oke. Atmosferenya emang... Emang nakutin sih. Kemanda seperti biasa. Game horror... Scares-nya tidak ada yang efektif buat... Tidak menyumpuhkan diri. Tapi itu sebuah fakta ya. Sini kamu. Sebuah kamar. Sini ada cermin. Lampunya nyala berarti ini bertanda baik ya. Wow, ada tangan. Mati. Yay. Kita dapat ending pertama. Yaitu ending kematian. Oke. Terus... Jadi kita nggak bisa kesini. Atau sebenernya kita bisa... Apa ya? Melawan. A small bottle of perfume. Hmm. It smells like Miss Mary's. Pick up perfume. What is this? Hmm. Bisa ditangkep nggak sih? Eh. Malah diserang dong. Kita bisa mati gara-gara burung ya. Hayah. Pukul burung ya. Nah gitu dong. Duduk nyantai. Itu lukisan kenapa... Kenapa serem banget? Ngapain masang lukisan kayak gitu disini? Comfortable sofa. Ya duduk lah. Istirahat dari semua... Yang telah kita alami. Dari perjalanan jauh tadi mah... Nerobos hutan ke dalam rumah ini gitu kan. Looks like it's broken. Oke. Matiin aja lagi. Pukain kalau broken kamu tetap nyalain. Udah matiin. Jalan mulai LED banget. Oke. Hmm. Ini di mana? Oh gitu. Tuh. Apa tuh? Eh. Kelebihan. Lewat. Ada apa? Kenapa ini? Atap. Kita sembunyi di kasur. Kenapa scissor man-nya disitu deh. Sembunyi di balik ke kasur. Ayo. Yee. Tauan gak? Tauan gak? Pinter banget dia di monster. Kenapa gak nyari disini gitu ya? Ya udah lah. Terus sekarang kita kemana? Ini ya tujuan game-nya ngapain? Nyari miss... Miss siapa tadi itu kan? Oke. Ini tempat tadi. Kita bisa ke atas sekarang. Udah punya skill loncatnya. Oh ada telpon. Kita angkat telponnya. Siapa tau orang pentingnya. Mana telponnya tapi? Gak ada. Yaudah lah. Ke atas aja. Lelet banget lagi. Lelet banget. Kalau dikejar naik tangga. Udah mati duluan dia. Udah kita explore sini dulu ya. Ada ruangan nih. Masuk aja. Stop ngepot-ngepot waktu lari. Oke. Terkunci sepertinya. Kunci juga. Kalau ini gimana? Oh kebuka. Ini apa disini? Jumpscare nih. Dari kotak ini. Muncul. Scissorman-nya. Aku bisa menduga itu. Coba kita coba ya. Oh gak ada. Ada di atas sini dia. Putal muncul. Bird nest. Gak mungkin lah. Ini jumpscare. Kaget. Enggak. It's some broken tableware. Ini kayaknya tempat sembunyi deh. Nanti kita bisa tempat. Apa bisa sembunyi disini. Kalau misalnya dikejar dekat-dekat sini. Oke. Can of insecticide. Bot apa? Gak tau. Oke. Sekarang kita ke kanan. Ada apa di kanan? Nabrak kamu. Lampu banget. Naik tangga. Naik turun tangga. Oke. Coba kita kesini. Seem to be stuck. The door's locked. Oke. Gak ada yang bisa dibuka disini. Apa sih itu? Gak pengen banget kesitu. Ada pintu lagi satu. Aku lupa. Lock. Nah. Pintu kemana lagi ini? Apakah keluar rumah? Kalau keluar rumah ya udah keluar aja. Ada. Aku curiga disini bakal keluar si itu. Si monster. Yaudah. Kita coba kesini dulu ya. Jangan kaget kalau ternyata ada monsternya keluar dari sini. Bah. Buka. Langsung lari. Something shiny deh. Lepet tuh. Kecoa. Kecoa terbang. Pakai insektisidanya tadilah. Kaget lagi. Nukain kaget lagi. Dia udah tau. Ada banyak kecoa disini. Insektisida. Ayo dipake. Gimana cara pakenya? Masuk lagi. Kecoanya pada pinter bisa buka pintu nutup lagi ya. Dari dalem nutupnya. Kuat banget mereka. Kita pakein disini. Oke. Kecoanya udah pada hilang. Scissor mannya datang. A key is left behind. Pocket the gold key. Oke. Dapet progress kita. Disini ada scissor man. Aku tebak. Ham was put in here. Oke. Kirain ada scissor man. Sentai aja. Meskipun kamu mau mati. Kita bisa ngulang. Sebuah mindset yang perlu kalian ketahui. Kalau main game horror. Game apapun sih. Aku mencimu bau-bau scissor man bakal muncul dari jerami-jerami. Ini adalah key. Car key. Oke. Mari kita naik mobil. The keys aren't here. You mean this? Kita bisa pulang sendiri. Can get out of here with this car. But the others. Bodo amat. Bodo amat. Udah lah. What should I do? Udah drive. Duli amat. Kayaknya udah pada mati juga. Ya udahlah. Lihat lagi animasi yang sangat panjang menaiki tangga ini. Untungnya kalian gak bisa lihat ya. Karena aku skip. Ya kembali lagi bersama Rai. Udah kayak lima tahun tau. Naik tangga barusan. Oke. Golden key-nya disini. Miss Mary. Glad to see you. Safe Jennifer. She said it's a long time. Lelet. Everyone. Everything's going to be just fine. Kenapa? Kenapa tuh yang di... Oh. Mau minum. Ayo minum. Well. During this. It will calm you down. Apa itu alkohol? Hah? Sepertinya iya. Yee. Dikandangin gitu. Kenapa dah? Ada masalah apa itu sih? Mama. Karen. Where? Oh. Eh. Who are you? Eh. Eh. Food. Dari wajahnya dia terlihat seperti orang baik. Cuman kelaparan aja. Ya. Kenapa? My food. Dead end. Ya. Aku baru bilang dia kayaknya orang baik. Kayaknya langsung dimakan. Dia cuma lapar sih. Kita kasih ini. Kita kasih hand. Hmm. Who are you? Simon Belmond. Oh. Barrows. Oh. Dia yang punya rumah. Kira ini Simon Belmond. This man is Barrows. Hehehe. Hehehe. Right now it is. Watching you. Huh? Watching you. Cradle under the star. Cradle under the star? Hehehe. Jadi kamu kan yang punya rumah. Bisa keluarin aku dari sini nggak? Oh. Ada. Ada temen kita. Yuk kita ikutin. Hilang dia. A voice is heard outside the shed. Now isn't that a pity? Jennifer. Don't move. Muscle. I will punish you. Oke. Game yang ngebug. Baru lari. Waktu ngedep sana. Oke. Sip. There's no point in hiding. Come out wherever you are, Jennifer. Kenapa jadi emak-emak ini yang jahat? Aku lebih suka tuyul pake gunting tadi. Nyerah. Cepet nyerah banget mama. Hiding in a place like this. Just like a thief. Ya mati. Dead end. Ya. Ulang lagi kita. Don't move a muscle. Oke. I'm not moving right now. Oke. Kita nggak akan gerak abis ini. Apa jadinya? A few moments later. Aku nunggu. Two hours later. Masih nunggu. Many hours later. Oke. Jennifer, do not trouble me. I'll punish you. Maybe then you'll be a nice quiet child. Tidak. Tidak. Ya oke. Dia udah jadi nice and quiet ya. Oh oke. Dipukul ya. Gitu doang. Ternyata. Kirain kita bakal waktu lama. Butuh waktu lama buat. Tau apa yang harus kita lakukan. Coba kita ke mobil sekarang. Apa udah bisa kabur. Ternyata. Ternyata. The cheese aren't here. Kamu punya di sakumu. Kenapa kamu harus keluar dulu buat. Ngambil kuncinya gitu. Oke. Oke bisa. Dadah teman-temanku. Semua gak bodoh amat. Aku kabur aja. Yeay. Kita bisa namaatin ini sekali. And so Jennifer returned to the orphanage. She was discovered in her room. Three days later. Dad. Yeay. Semua senang. Pertama Jennifer senang karena dia bisa pulang. Dan juga penjahatnya juga senang karena bisa membunuh Jennifer. Terima kasih. Jadi itu tadi ending yang mana? Ending G. Ending terburuk dari bawah. Nomor dua ya. Oke lah. Not bad. Setidaknya bukan yang paling buruk. Ya aku bakal coba ya dapetin semua ending yang lain. Mungkin misalnya kalian pengen. Lihat ending lainnya gimana. Di video atau di live stream. Bisa kalian komentar sekarang. Itu aja. Selamat pagi. Gitu aja video kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa like-nya. Kalau gak suka jangan di like. Tapi kasih masukkan apa yang harus dilakukan ke depannya. Jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan update channel. Dan kalau mau bantu komunitas kita lebih baik lagi. Bisa donasi sedikit ke traktir.id. Slash bribery. Selamat pagi. Selamat pagi.